Pernikahan unik terjadi di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Pengantin pria mengikat janji pernikahan dengan memberi mahar saham 31 lot milik PT Aneka Tambang TBK untuk mempelai wanita. Mempelai pria ini memberi mahar saham dalam ijab kabulnya. Pasangan pengantin Laode Mubarak bersama Nur Aziza melangsungkan pernikahan di Desa Awok, Kecamatan KDOH, Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Uniknya mahar yang diberikan bukan mahar biasa, mainkan mahar saham milik PT Aneka Tambang TBK dan emas serta sejumlah uang senilai 7 juta rupiah sebagai mahar tambahan. Diketahui pengantin pria Laode Mubarak bekerja sebagai karyawan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik di kota Bobau. Sementara pengantin wanita tinggal di Kabupaten Kolaka Utara. Pengantin pria memberi mahar saham 31 lot milik PT Aneka Tambang TBK sebagai pengikat janji pernikahan keduanya. Kerua pengantin yang berbahagia melangsungkan pernikahan dengan adat tradisi Kolaka. Dari Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, Israel Yanis, Ainews, Loporgan.